Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy A51 dengan kasus terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A51 ini kemungkinan kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya kemudian setelah dilakukan hard reset via recovery mode ternyata lupa juga akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dengan metode yang paling mudah namun tetap kita butuhkan komputer dan kabel data selanjutnya kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita sudah aku siapkan dua file di sini yang pertama ada driver USB Samsung kita wajib menginstall driver terlebih dahulu agar handphone Samsung yang akan kita bypass akun Google-nya ini bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan bagi teman-teman yang belum menginstall driver USB Samsung silahkan install dulu wajib hukumnya kebetulan di sini aku sudah menginstall Samsung USB driver jadi tidak perlu aku install ulang bagi yang belum menginstall Samsung USB driver tinggal jalankan install driver-nya kemudian pilih next sampai proses install driver-nya selesai kalau driver sudah terinstall di sini kita ada tool sumfwtool versi 3.31 langsung kita ekstrak di sini saja untuk password ekstraknya adalah magelangflasher huruf kecil semua kemudian kita klik ok sampai file-nya terekstrak menjadi sebuah folder selanjutnya bisa kita buka folder sumfwtool v3.31 dan di dalamnya ada file dengan nama sumfwtool.exe kita bisa jalankan tool tersebut dengan cara kita double klik file sumfwtool.exe kemudian kita tunggu sampai tool-nya berjalan setelah sumfwtool versi 3.31 berhasil kita jalankan langsung kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh tool-nya perhatikan pada kolom di bagian atas tool-nya muncul keterangan MTP Samsung Mobile USB Modem pada kom sekian yang artinya handphone ini sudah terbaca dengan betul oleh Windows yang kita gunakan sudah terbaca oleh tool-nya apabila belum muncul Samsung Mobile USB Modem silahkan teman-teman install ulang driver USB Samsung-nya selanjutnya kita akan melakukan bypass akun Google dengan cara masuk ke menu test mode kemudian kita pilih menu yang nomor 2 yaitu remove FRP dalam kurung Agustus 2022 Security jadi kita anggap handphone ini sudah menggunakan versi keamanan terbaru maka kita gunakan menu remove FRP dalam kurung Agustus 2022 Security kalau muncul keterangan reading file tidak masalah yang penting muncul notifikasi enable test mode selanjutnya kita kembali ke tampilan awal setup handphone ini atau di tampilan selama datang kemudian masuk ke menu panggilan darurat dan kita buka keypad-nya atau keyboard-nya dial ke bintang pagar kosong bintang pagar untuk mengaktifkan test mode di handphone ini kalau sudah masuk ke test mode kita klik OK pada notifikasi enable test mode dan kita tunggu sampai ada notifikasi izinkan debugging USB pada layar handphone-nya seperti ini kemudian kita pilih menu izinkan saja di sebelah kanan pada notifikasi izinkan debugging USB ini setelah kita pilih menu izinkan tinggal kita tunggu sampai proses bypass akun Google-nya berlanjut kemudian kita tunggu sampai proses bypass akun Google-nya selesai untuk selanjutnya handphone ini akan otomatis masuk ke menu pengaturan di tampilan ini tidak perlu kita sentuh tombol ataupun layarnya kita tunggu saja sampai muncul notifikasi FRP remove successfully pada SAMFW tool-nya selanjutnya handphone ini akan otomatis restart kemudian kita tunggu saja sampai proses restart-nya selesai untuk durasi loading-nya pada proses restart ini ini tidak terlalu lama mungkin hanya sekitar 30 detik saja kemudian handphone masuk ke tampilan wallpaper seperti ini kita akan coba untuk swap up posisi layarnya apakah handphone langsung bisa masuk ke tampilan menu atau tidak namun tampaknya tadi kita melihat notifikasi di bagian bawah layarnya kita akan cek notifikasi apakah itu kita coba swap up layarnya ternyata kita dipilih untuk select a home app kita pilih yang Samsung setup widget saja kemudian nah ini dia ternyata ada notifikasi yang muncul di bagian bawah layarnya jadi ada keterangan untuk unlock sign in with your Google account ternyata masih ada notifikasi tersebut sehingga kita tidak bisa masuk ke tampilan menu handphone ini namun pada dasarnya handphone ini sudah terbypass akun Google-nya hanya saja masih terhalang dengan notifikasi di bagian bawah layarnya dengan keterangan to unlock sign in with your Google account kita akan coba untuk restart dulu handphone-nya apakah bisa menghilangkan notifikasi tersebut kemudian kita tunggu dulu sampai proses restart-nya selesai setelah itu kita akan lihat hasilnya apakah handphone langsung bisa masuk ke tampilan menu atau tidak ternyata masih sama ya handphone masih belum bisa masuk ke tampilan menu untuk notifikasi to unlock sign in with your Google account-nya masih muncul jadi langkah berikutnya untuk mengatasi notifikasi tersebut kita bisa melakukan hard reset via recovery mode karena handphone tetap tidak bisa masuk ke tampilan menu tidak bisa juga masuk ke menu pengaturan via notifikasi jadi untuk menghilangkan notifikasi to unlock sign in with Google account kita bisa melakukan hard reset pada handphone ini oke kita bisa matikan dulu handphone-nya tekan tombol power dan tombol volume bawah kemudian kita pilih menu power off kita akan matikan handphone ini selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data agar handphone berada dalam posisi charging mode karena untuk masuk ke recovery mode pada handphone Samsung dengan keamanan terbaru kita membutuhkan handphone ini terhubung ke charging mode bisa menggunakan komputer atau charger selanjutnya kita tunggu sampai muncul persentase pengisian daya baterai di layarnya kemudian kalau sudah muncul persentasenya kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol power kalau sudah muncul logo Samsung silahkan lepaskan tombol powernya tahan terus tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode dan ini adalah metode pertama untuk masuk ke recovery mode pada handphone Samsung jika ternyata metode ini gagal dan ternyata memang gagal kita akan gunakan metode yang kedua yaitu kita paksa matikan handphone ini dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power ketika handphone sudah mati dengan cepat kita berpindah menekan tombol volume atas dan tombol power ketika sudah muncul logo Samsung dengan cepat lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke recovery mode kalau sudah masuk ke tampilan recovery mode bisa langsung kita lepaskan kabel datanya setelah itu kita pilih menu web data factory reset kita turunkan dengan tombol volume bawah untuk oknya kita tekan tombol power kita pilih reset kesejaan pabrik dengan tombol volume bawah tekan tombol power untuk oknya dan kita tunggu sampai proses data webnya komplit kalau sudah selesai kita kembali ke atas kita pilih menu reboot system menu dengan menekan tombol power lagi kemudian handphone akan otomatis restart dan selanjutnya akan melakukan proses loading yang sangat lama jadi kita kembali hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data atau ke charger agar daya baterai ini terjaga handphone berada dalam posisi charging mode seperti biasa untuk mempersingkat durasi kita percepat saja loadingnya dengan mempercepat durasi pada video ini kemudian kalau loading sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang kita lepaskan kabel datanya langsung kita mulai saja untuk setupnya kita pilih mulai di halaman selanjutnya kita bisa pilih setujui semua kemudian selanjutnya adalah halaman pilih jaringan wifi ternyata handphone ini belum bisa kita setup secara offline kita pilih menu lewati tidak bisa kita tetap harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet untuk proses setupnya silahkan bisa gunakan wifi ataupun data seluler lalu setelah terhubung ke jaringan internet baru bisa kita pilih menu berikutnya dan kita tunggu sebentar handphone sedang loading menyiapkan ponsel dan proses ini mungkin perlu beberapa menit jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai seperti biasa untuk durasi loading pada video ini selalu kita percepat agar mempersingkat waktu setelah loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan login akun google bukan verifikasi akun google lagi dan halaman login ini bisa kita lewati setelah kita lakukan bypass akun google menggunakan SAMFW tool jadi bisa kita lewati saja halaman login akun google nya kita tunggu sebentar masih ada loading memeriksa info halaman login akun google kita lewati kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu lindungi ponsel anda bisa kita lewati saja kemudian tinjau aplikasi tambahan kita klik ok kita tunggu sebentar menyiapkan ponsel proses ini mungkin perlu beberapa menit kita letakkan dulu handphonenya kita tunggu sebentar dan kita percepat durasinya lagi kemudian setelah selesai di halaman dapatkan aplikasi yang disarankan kita pilih lanjutkan berikutnya kita tunggu sebentar selanjutnya masuk ke halaman SAMFW akun kita bisa lewati kemudian kita tunggu sebentar layanan Samsung kemudian anda sudah siap selesai dan handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu jadi apabila setelah melakukan bypass akun google menggunakan SAMFW tool ternyata tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu silahkan teman-teman lakukan hard reset via recovery mode kita cek dulu di tentang ponsel ini adalah Samsung Galaxy A51 dengan informasi perangkat Luna versi Androidnya sudah versi 13 yang paling baru pada saat video ini dibuat dan untuk tingkat patch keamanan Android berada di 1 Oktober 2022 tingkat patch keamanan terbaru pada saat video ini dibuat kemudian kita cek juga pada bagian update perangkat Luna kita cek apakah ada update terbaru atau tidak kita tunggu sebentar sampai proses ceking update perangkat Luna selesai dan ternyata untuk versi perangkat Luna yang digunakan pada Samsung Galaxy A51 ini sudah yang paling baru pada saat video ini dibuat oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton